Intro 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 Betul-betul udah liat Pas saya dekat Dia lari Dia lari, saya tuh menghindar Dia kiri Masuk Si, apa, kepala tuh masuk Kalau kepalanya udah masuk Ganteng-gantengnya belum Bahasanya saya gak ngerti, ini bahasa apa Kalau wujudnya, bentuknya Bentuknya juga, sebagian ada yang aneh, sebagian manusia biasa Seperti apa? Ya, pun terlihat saya ini ngomong nih Ada perempuan cantik Kakinya bebek Ada yang kakinya kayak Kalau sapi kan belah ya, kalau babi kan gak belah Ya, kayak babi kakinya Dulu tuh sampe Bol, saya demi Allah bol Saya masuk alam kayak gitu Kata saya tuh, ya Alam goib, tetep gak percaya Ya, nudunnya saya Disangkanya nginep diwarem ya? Ya, itu memang remah Ya, kayak Mas John Seorang sopir truk gandeng Kembali mengalami kejadian Tak terduga Truk serta muatannya Terguling dan masuk ke jurang Akibat menghindari kucing yang melintas Ini terjadi di jalan angker Di wilayah Banyumas, Jawa Tengah Dalam kejadian itu Tanpa disadari Ia telah berada di tempat Yang benar-benar asing Yang penghuninya berbadan manusia Tapi Berkaki hewan Kejadian ini benar-benar membuat Sok Mas John Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Malam Mencekam Apa kabar anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wafiat Dan tentunya masih bersama Malam Mencekam Hari ini kita akan mendengarkan kembali kisah dari Mas John Kembali Mas John ya Apa kabar Mas John? Baik-baik Alhamdulillah sehat Ini Mas John Mau berkisah entah sudah berapa kali di Malam Mencekam Ya benar-benar Sudah banyak episodnya Jadi silahkan ditonton Yang ini, yang ini, yang ini banyak pokoknya Nah kali ini Mas John akan berkisah kembali Pengalamannya di tahun 2000 9-9 2000-an lah Kurang lebih 2000 ya Dimana Mas John sedang mengantarkan muatan semen Semen dari Cirebon buat ke Jogja Dan truknya itu terguling di Daerah Banyumas Banyumas Bersama keneknya siapa? Jibul Tetap Jibul ya Tetap itu Jibul itu setia itu Kisah ini Waktu terguling mobilnya Kemudian Mas John tiba-tiba melihat perkampungan Iya betul Seperti Kampung Beneran Iya seperti Kampung Beneran Ternyata Kampung Goib Iya betul Oke Gimana kisahnya Jangan skip videonya Tonton sampai habis ya Mas John Ini kita berada di Poolnya truk Mas John ya? Iya ini Lagi ada di garasi Di garasi ya Di pool ya Kebetulan saya nggak berangkat Nggak berangkat ya Ini sekarang saya ada di garasi Pas ketemu sama tim MM Jadi diundang kesini langsung ya? Iya langsung Kebetulan Kalau ini truk kecil ya? Ini punya kantor juga? Ini sih biasa buat nguruk-nguruk tuh Makanya kantor Jalannya rusak Pool jalannya rusak tuh Kan Bos tuh pakai mobil sendiri Nggak pakai mobil orang Armadanya banyak ya? Armadanya banyak Ke 80 lebih Waduh luar biasa Terima kasih sudah diberi kesempatan Untuk Makai tempatnya disini Mas John ya? Dan untuk bosnya Mas John juga kita ucapkan terima kasih Iya Nah Mas John Saya disini merasakan Aura-aura yang kurang enak nih Mas John Kalau Mas John coba lihat ke belakang ini ada penampakan juga kan? Kalau penampakan sih saya rasa saya nggak bisa melihat ya Bang Aya Cuman ya rasa-rasa rinding gitu ada seolah-olah ada kehadiran tuh Kalau saya sih lihat ada dua di spion dengan di bug gitu Ya mungkin Bang Aya bisa melihat Mas John nggak kelihatan tuh ya di spion itu? Nggak Di black bug juga ada tuh kecil-kecil? Oh enggak Bang Aya Enggak ya? Cuman saya merasakan iya Berarti saya aja yang lihat nih Mungkin penonton juga lihat nih Rasa merindingnya itu ada saya Nah ini ada yang nanya juga Mas John sebelum berkisah nih Iya Mas John kok banyak bener ceritanya itu kenapa? Bisa sampai banyak cerita mistisnya Orang namanya di jalan Bang Aya Kalau orang jalan sih di jalan pasti aja Bang Aya Jadi bukan dibuat-buat kan Mas John? Bukan Bang Aya Asli ya? Asli dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan itu Pasti aja adalah peristiwa-peristiwa yang ganjil Atau peristiwa-peristiwa yang menyenangkan Kayak gitu Bang Aya pasti ada Senangnya, sukanya, dukanya Kalau orang hidup di jalan pasti ada Bang Aya Ya Yang namanya kayak gitu Jadi itu saya jadikan pelajaran Bagi saya saya jadikan pelajaran ya Kata orang itu masih buat cerita Cucu kita, anak cucu kita Besok kelak gitu kan Sobat malam mencekam Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wafiat Dan tentunya Dilimpahkan rejeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas John Tahun 2000 Dari Cirebon ke Jogja Ke arah Jogja Malam mencekam semakin malam semakin mencekam Inilah Mas John Nah jadi ceritanya begini Bang Aya Pengalaman saya itu waktu sampai bisa tersesat Ya bukannya tersesat Memang saya Sengaja mendatangi kampung itu Jadi Kira-kira Iya kalau nggak salah itu 992 ribu lah Itu waktu saya pengangkatan Bang Aya Jadi pengangkatan dari stoker Menjadi driver Ya itu Dari kenek menjadi supir Itu zaman Goprak Bang Aya Goprak itu Odong-odong lah Pusok-pusok-pusok FM Zaman dulu kan Saya itu Baru pengangkatan Terus kira-kira tujuh bulanan Baru Mbah mobil Itu dapat muatan Semen Bang Aya Yang ini pabriknya yang di Cirebon itu tuh Dapat muatan semen itu Saya itu Berangkat itu Ke pabrik Muat-muat-muat apa Kan Jibul udah bisa Agak lancar lah Jibul agak lancar ya tuh Jadi saya nunggu di warung Jibul yang muat Masuk sendirian Jibul Namanya pabrik semen ya Bang Aya Ngebul apa Bukan Ngebul kamu aja yang muat Saya nunggu di warung Warungnya namanya Ramini Tukang warungnya tuh Bang Aya Nah itu Beres muat sore Bang Aya Jam limaan Saya nunggu nanti aja berangkatnya Habis isya sekalian tanggung kata saya Itu Memang Apa ya Bang Aya Dari rumah juga Perasaan udah gak enak Dari rumah tuh Maras tuh Pertama saya bawa mobil Diangkat sama bos itu Rasa maras tuh gak ada Rasa takut tuh Baru kali ini Saya tuh Maras rasa takut gitu tuh Gemeter tuh Saya tuh ada apa Saya tuh ya Nah mau Dari pabrik itu Saya muat pabrik semen Pulang Saya tuh gak langsung berangkat Bang Aya Pulang dulu saya tuh Bull saya mau pulang dulu Mau ambil baju Barangkali disana nginep Soalnya Waktu itu bongkaran Jogja Bongkaran daerah Kerapyak Itu banyak mobil Bang Aya Yang bongkar kesana tuh banyak Jadi ngejar antrian tuh Bang Aya Ngejar antrian Takutnya saya gak bongkar kan Dan nginep Bang Aya Jadi saya pulang Bawa pacu Terus malah saya berangkat Langsung berangkat lagi Saya Bang Aya Berangkat pelan-pelan saya tuh Nyampe daerah Tegal Saya ngantuk Bang Aya Cuman Saya gak mau kesalip antrianya tuh Akhirnya si Jibul suruh bawa Bull bawa Bull Bawa Bull kata saya tuh Pelan-pelan aja ya Bull Katanya jangan-jangan Jos-jos kata saya Akhirnya si Jibul yang bawa Saya tidur Bang Aya Saya tidur datang di Selawi Saya dibangunin Ang-ang ya Bannya kempes Itu minggir kata saya tuh ya Dekat terminal Selawi tuh Minggir bannya setelah Mobil minggir Saya turun Ya Bull diganti Diganti krak-krak-krak-krak-krak Ban itu gak ditambal Bang Aya Soalnya gak ada tukang tambal Jadi langsung dinaikkan Bannya langsung dinaikkan Udah beres apa Berangkat lagi Nah berangkat Ya yang kemarin kan saya pernah Yang saya kisahkan di Tanjakan Ciregol itu Di Tanjakan Ciregol nunggu Derek Akhirnya Derek datang Derek datang Derek lah Nah itu Sekitar setengah dua-an itu Bang Aya Di Ciregol setengah dua Terus saya tuh Pelan-pelan aja ngantuk lagi Bang Aya Saya tidur di rumah makan Raja Wali Lama saya tidur Bang Aya Gitu Si Jibul gak bangunin saya Jibul juga mungkin lelah ya Capek Akhirnya bangun-bangun Jam sembilan siang Bang Aya Wah ini mah Bener-bener telat antriannya Bull kata saya tuh Udah berangkatnya nanti aja Kata saya tuh ya Malem-maleman kata saya tuh Bang Aya Bilang gitu Jadi Nunggu malem-nunggu malem Habis pagrib Saya berangkat lagi Bang Aya Berangkatnya Nah Pas daerah Banyumas Ini saya gak sebutin ceritanya Bang Aya Maksudnya gak saya sebutin lokasinya Banyumas kan luas Di daerah Banyumas itu Malem itu Bang Aya Mobil tuh jarang Yang lewat tuh Nges-nges jarang Dari kejauhan saya udah lihat Bang Aya Di Apa Sebelah kanan tuh Itu ada kucing Ya betul-betul udah lihat Pas saya dekat Dia lari Dia lari Saya tuh menghindar Bang Aya Dari kiri Gabu Masuk Tuh Si Apa Kepala tuh masuk Jadi agak-agak miring tuh Bang Aya Apa sih Paritanda apa itu namanya Kalau kepalanya udah masuk Gandenganya belum Bang Aya Gandenganya belum Jadi si Gandengan kan menghadangi Jalan Ya tuh Bul Bul kata saya tuh Cari itu Bul Apa Kaleng kata saya tuh Cari kaleng Saya suruh si Jibul nyedot solar Bang Aya Si Jibul nyedot solar disedot buat bikin Api tuh Bang Aya Bikin api tuh Disimpen di kaleng Kasih karet Bang Aya Disulet sama si Jibul Kan ada api Si Jibul ngatur lalu lintas Bang Aya Bul nanti Bul gantian Bul Kata saya tuh ya Itu rame lalu lintas Sepi Bang Aya Emang daerah sepi ya Memang daerah sepi Hanya mobil-mobil besar lah Sekitar jam setengah tigaan itu Hanya mobil-mobil besar yang lewat Ada yang ngalungin rokok Kasian mungkin ya Jauh sana jauh sini ngalungin rokok Ya Jadi ambil Setelah api jadi Si Jibul ngatur lalu lintas Nah pagi Ada penduduk Sekitar Penduduk sekitar itu Datang Waduh Pak Ya kasihan ya Orangnya baik-baik Bang Aya Penduduk sekitar orangnya baik-baik Waduh Pak Ya kasihan ya Dari Malamnya jam berapa Sekitar jam tiga setengah tigaan lah Kata saya tuh Udah Pak nanti saya panggil kawan Bilangnya gitu Bang Aya Si penduduk tersebut Orangnya udah tua Terus Nggak lama Dia datang Bahwa lima orang Saya juga udah 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 nyiapin lah Bang Aya Ini lima orang Kalau saya kasih lima bulan berarti 250 Kan gitu Saya ngambil kantor Bu Ini mobilnya Gini-gini Gini-gini Selip Saya bilangnya selip Bang Aya Saya bilangnya selip Remnya selip Kata saya tuh jadi buang Dimana Daerah Banyumas Daerah ini Daerah ini Kata saya tuh Oh ya udah nanti storing kesana Parah enggak Kalau parah sih enggak Bu Cuman yang bikin repot kan muatanya Saya kan waktu itu Zaman goprak Bawanya tiga DO Bang Aya Enggak boleh empat DO tuh Setelah itu Saya ngobrol Sama penduduk sekitar Pak Kalau disini si aman ya Pak Enggak ada Gini-gini gangguan Enggak aman disini Penduduk bilangnya gitu Bang Aya Sama saya tuh Makanya saya tenang-tenang aja tuh Bang Aya Bilangnya gitu Ngomongnya Kalau disini si aman Enggak ada gangguan apa-apa Memang sih hutannya Ya dibilang hutan Bukan hutan Dibilang toang ya Pohonnya besar-besar gitu Bang Aya Terus Ya udah Pak Saya minta tolong Kata saya tuh Jagain mobil saya Barangkali ada Gini-gini-gini Kendaraan yang tidak diinginkan Kata saya tuh ya Bapak Ikut Ikut Membantu ngatur lalu lintas lah Oh iya siap Warga sekitar bilang gitu Itu sampai malam Bang Aya Sampai malam Maghrib saya ngebel lagi Bu Storing udah berangkat belum Saya bilang gitu Belum jadi nanti Supirnya gak ada Supir Storingnya Bang Aya Bilangnya gitu Saya ngomong gini Bu Kalau mau berangkat Mobil Storing Tolong bawa orang Kata saya tuh Buat ngoper Barang Bang Aya Kalau gak bawa orang Ya ngoper barang Siapa? Kalau warga sekitar Disuruh ngoper barang Barangkali ongkosnya Ngegetok atau apa Gimana kan ya Kalau Orangnya ikut dari gerasi Dari full Dari full Boss Kan itu tawar-tawarannya Sama boss gitu Bang Aya Jadi saya menghindari itulah Kata saya tuh Hanya yaudah Nanti Saya dari sini Membawa orang Menyuruh orang Kesana buat ngepok Bilang gitu Si ibu Hanya udah Saya tuh pulang Bang Aya Tinggal nunggu supir Storing dari Cerbon Bawa orang Kemuatan di Kepok Mobil lain gitu Bang Aya Kan malam Malam itu Warga tetep Bang Aya Tetep Mengatur lalu lintas Nah Saya kasih uang Si Jibul Bul pegang uang ini Entah berapa Kata saya tuh Coba dihitung sama kamu Yaudah aja saya pegang Terus Nanti kalau Waktunya makan Kasih makan itu warga Kata saya tuh Angnya mau kemana Mau istirahat lah Mau tidur Kata saya tuh gitu Gitu Bang Aya Itu posisi mobil gitu Jengking Gandengan masih di asfal Ini kepalanya udah masuk ke parit Gitu Nah Tuh Kitar jam sembilanan lah Masih sore jam sembilan jam sepuluh Mak Aya Saya kan lagi Tidur Mak Aya pakai apa Kardus Namanya orang di jalan Tidur kan Senemunya gitu Mak Aya Lagi tidur pakai kardus Terus saya lihat dari kejauhan Kok ada kampung Bang Aya Itu ada kampung Ya ada lampu-lampu-lampu lah Gitu tuh Kok Atas saya tuh ada kampung Saya penasaran Bang Aya Nah Saya tuh Nggak merhatikan bahwa Tadi siang ngeliat disitu tuh Nggak merhatikan Bang Aya Kalau siang saya ngeliat disitu Disitu kan Saya tahu ada kampung atau tidak kan tahu Bang Aya Itu siangnya saya nggak merhatikan Tahunya saya disitu ada kampung aja Tahunya saya gitu Ini saya penasaran Bang Aya Penasaran masuk ke situ Nggak bilang sama penduduk Yang ngebantu Ngatur-ngatur lalu lintas Nggak Nggak ngomong sama si Jebulbul Saya mau kesana dulu itu ada kampung Nggak Saya nggak ngomong kayak gitu Saya nyeruntul aja Bang Aya Nyeruntul Bahasanya nyeruntul Saya tuh Rauh kotak bawa semua sama saya tuh Rauh kotak bawa semua Terus saya bawa air minum segini Bang Aya bawa Bawa air mineral betul besar tuh Jalan Memang kelihatannya deket Tapi saya deketin tuh Malah tambah jauh tambah jauh Tapi akhirnya saya sampai di kampung itu Bang Aya Setelah saya sampai di kampung itu Rumahnya nggak banyak Bang Aya Paling juga 20 rumahnya Bentuknya rumah biasa Cuma bukan pakai permanen tuh Rumah-rumah biasa Rumah biasa aja Cuma nggak permanen Bang Aya Gak permanen Kayak bilik gitu Kayak bilik kayak gitu Cuma warnanya sama semua Putih sama biru Itu lampu listrik Lampu Bukan Cempor Ya itu yang saya nggak ngerti Bang Aya Dari kejauhan kayak Lampu-lampu biasa normal Begitu saya deketin Lampu cemplik tuh Bang Aya Yang pakai semprong tuh Yang pakai semprong Saya nggak ngerti itu Lampu templok ya Lampu templok Lampu templok ya Nah ini enak Bang Aya Suasananya kan enak Ya Bagi saya enak lah Jarang ketemu yang kayak gitu Bang Aya Istilahnya rumahnya nggak banyak Suasananya asri Jalan tuh bersih Bang Aya Ganggang tuh Yang namanya ganggang tuh bersih Gak ada sampah Gak ada apa Gak ada apa Curut apa Wiruk berkeliaran Gak ada Nah itu kan saya malem Bang Aya Sampai situ malem Jam sembilanan Sekitar jam sembilan Jam sepuluan itu Ya antara segitulah Saya tuh orangnya mana Dalam hati Bang Aya Cuman saya nggak Setiap rumah nggak saya ketokin Nah akhirnya Saya tuh ngeliat Bebalean tuh Bang Aya Amben Amben Saya ngeliat Amben Saya ngelosur disitu Bang Aya Jadi dilanjutin tidurnya yang tadi tidurnya di Kardus Sekarang di kampung saya tidurnya di Amben di Bale Itu ada yang mandi Bang Aya Kecebur Kecebur gitu Saya intip Penasaran saya tuh Bang Aya Saya kan tidur di depan Terus jebur-jebur mandik lihat apa Jadingnya tuh di belakang saya muter Ya muter saya intip Bang Aya Itu perempuan cantik pisan Bang Aya Lagi mandi Ininya ngalur ngidul Wah ini Tanpa busana Tanpa busana orang mandi Itu buru-buru ngalur ngidul Setelah itu Bang Aya Intip lama itu saya intip Sampai dia beres Sampai dia ngandukin Nah Apa dia ambil anduk Waktu ngandukin Saya curiga Dia sempat ngeliat saya Saya lari Bang Aya Saya lari Saya gak tidur di rumah dia lagi Pindah ke rumah sebelahnya Karena setiap rumah itu Pokoknya sama Bang Aya Terus Nah saya tidur lagi Bang Aya Tidur lagi Pas siang itu Siang tuh Saya bangun Bang Aya Saya tuh duduk Yang bikin aneh saya gini Bang Aya Itu orang gak ada yang kenal sama saya Bang Aya Maksudnya memang saya Saya gak ada yang kenal disitu Tapi dia Seolah-olah saya tidak ada Bang Aya Seolah-olah itu saya tidak ada Misalkan saya berdampingan dengan Bang Aya kan Otomatis saya sama manusia ya Dari mana Mau kemana kan gitu Bang Aya Tegur siapa itu enggak Kalau mereka sih ngobrol tetep ngobrol Cuman bahasanya saya gak mengerti Bang Aya Bahasanya tuh Bahasanya saya gak ngerti ini bahasa apa Kalau wujudnya bentuknya Bentuknya juga Sebagian ada yang aneh Sebagian manusia biasa Seperti apa? Ya Pun terlihat saya ini ngomong nih Ada perempuan cantik Kakinya bebek Ada yang kakinya kayak Kalau sapi kan belah ya Kalau babi kan gak belah ya Kayak babi kakinya Ya itu yang bikin aneh saya itu Bang Aya Dari sini ke atas wujudnya manusia Dari sini ke bawah tuh ya Umum sih Bang Aya pakai celana pakai apa Umum aja umum Cuman saya lihat tuh ininya tuh Lapaknya tuh Bang Aya beda semua Ada yang bebek Ada yang gitu kayak kaki babi Kaki sapi Kakinya kaki satu semua Bang Aya Kakinya tuh Lihat berapa orang yang masih lihat? Banyak sih orang kayak kampung sih Kayak kampung Hilir mudik gitu ya? Hilir mudik kayak biasa aja biasa Tapi rumahnya kurang lebih dua puluhan Rumahnya tuh Bang Aya Ya warga sekitar aja sekitar Cuman ya itu yang bikin aneh saya itu Bang Aya Disitu belum curiga apa-apa? Belum Eh waktu udah melihat itu Udah melihat kakinya beda Itu saya udah langsung Saya masuk Masuk saya Maksudnya Tersesat ke alam mereka gitu Bang Aya Udah saya tuh Nah terus yang bikin aneh seolah-olah tuh Bang Aya Saya tuh mau keluar dari situ kayak berat susah Tapi saya ngelihat mobil saya Bang Aya Itu saya ngelihat Ada si jibul Lagi duduk kini Capean mungkin ngatur lalu Saya lihat Kelihatan sama saya Mobil saya masih disitu Tapi seolah-olah mau melangkah kesana itu susah Bang Aya Bener-bener terjebak itu saya Disitu Ya Itu kan baru satu malam Bang Aya Satu malam Ya siang Datang ke malam lagi Mulai mau Sore mau ke petang tuh Bang Aya Itu saya mulai putus asa Saya ngelihat mobil udah gak ada Bang Aya Jibul gak ada mobil juga udah diangkut udah naik Itu saya putus asa Bang Aya Wah saya terjebak nih Saya ditinggalin ini Udah saya terjebak Dalam pikiran saya Apa bisa saya pulang Itu disitu saya gak inget Gak inget apa ya Gak inget pada sang pencipta itu gak inget Bang Aya Gak inget Gak inget baca apa Gak inget baca apa Yang adanya saya tuh putus asa tuh Bang Aya Putus asa Jadi terjebak di perkampungan itu Udah Udah Malam lagi merenung Lagi emang Aya Saya tuh ada kakek-kakek emang Aya Kakek-kakek nepuk pundak saya Npuk Kamu disini lagi apa Gak tau saya juga bisa masuk ke wilayah sini Kata saya tuh gitu Yaudah aja kamu belum waktunya Maksudnya belum waktunya apa kek Belum waktunya keluar Tunggu aja nanti juga kamu keluar Bilang si kakek-kakek Yang penting kamu masih inget dunia kamu masih inget Jangan sampai sama sekali dunia kamu gak inget Gak inget sama sekali sama dunia kamu Maksudnya gimana kek Kamu harus inget disana ada rumah kamu Disana ada anak kamu Disana ada istri kamu Oh iya Jadi saya selalu mengingat-ingat Tapi si kakek itu tidak mengingatkan Bahwa ada Sang pencipta tuh Ada Allah tuh itu gak mengingatkan Yang dia ingatkan gitu Bahwa kamu jangan sampai melupakan dunia kamu Bilangnya gitu aja Bahwa kamu disana ada rumah Tempat kamu pulang bukan disini Tempat kamu pulang disana Terus disana kamu ada istri ada anak Bilangnya gitu Jadi yang saya inget-inget itu aja Saya harus keluar Saya harus keluar dalam hati saya Cuman saya putus asanya Mobil saya udah gak ada Udah diangkut Udah ditarik Si jibul gak ada Yang ngatur lalu lintas udah gak ada Ya semula lagi hutan lindung semula lagi Ya tuh Ya terpaksa Saya kan nginep lagi Dimangai disitu Gak makan Itu sangu saya itu aja Apa Aqua besar Air-air mineral tuh Itu sangu saya itu aja Rokok juga gak ada Orang saya tanyain Ya itu seolah-olah saya itu gak ada Maksudnya Maksudnya Seolah-olah tidak ada tuh Walaupun dia Saya tahu ya Tapi dia seolah-olah gak tahu sama saya Saya tanya tuh diem aja Jadi mereka seperti gak lihat Mas Jok Gak lihat saya Sedangkan saya lihat Terus saya merasakan bahwa ini rumah Ini amben Bisa saya tiduri Kan gitu Maksudnya Nah Terus itu si kakek itu datang lagi Maksudnya Si kakek itu datang lagi Paginya itu datang lagi Udah aja sebentar lagi Kamu waktunya pulang Kakek tuh Bilang kayak gitu Oh iya kek Terima kasih kata saya Kamu kalau pulang jalannya kesana ya Jangan kesana Bilangnya gitu Nah terus kamu kalau Jalan pulang Tolong jangan menoleh ke belakang Kamu kalau menoleh ke belakang Kalau kamu kuat Ya bisa pulang Kalau kamu gak kuat Kamu Pasti tinggal disini lagi Kegeret lagi Katanya gitu Ya udah kek Kata saya tuh Apa Saya tunggu waktu itu Waktu pas Saya Akan pulang kata saya tuh gitu Akhirnya tiba-tiba tuh Itu perasaan saya tuh Ingin jalan kesana Ingin sekali cepat Melewati jalan itu Saya coba melangkah Saya coba melangkah Loh Masih tetep gak bisa Perasaan tuh Ada yang gandul tuh Ada yang narik lagi Ada yang narik Oh bener Belum waktunya kata saya Bilang gitu Setelah kakek itu pergi Ada nini-nini Nini-nini tuh datang Itu ngeliat saya lagi Itu sih kayak kakek-kakek ngobrol lah Sama saya Saya itu dikasih Kue atau apa ya Segini Dimakan Apa sih yang namanya Ganda Mesri atau apa Kuenya enak Ini dimakan buat pekel kamu Bilangnya gitu Ya udah makan Nah air itu masih ada Satu hari satu malam itu air masih ada Saya makan Si kue tersebut ya Saya minum lagi Tidur maka air Saya ketiduran Nah bangun tidur Saya melangkah Bisa nembus maka air Terasa apa ya Terasa Gampang lah mudah Tidak ada yang narik-narik lagi tuh maka air Saya tuh jalan Terus jalan Jalan aja Nah si kakek bilang gini maka air Kalau kamu meneloh ke belakang Menoleh ke belakang Kalau kamu kuat Kamu bisa pulang Kalau kamu gak kuat Kamu tersedot lagi Gitu ngomongnya Si kakek Saya coba-coba man air Memang saya orangnya penasaran sih man air Saya lihat ke belakang Wujud aslinya kelihatan semua man air Wujud aslinya kelihatan semua Ada yang air shot Ada yang membawa kepala sendiri Ada yang kayak gonggong man air Kepalanya botak Rambutnya sedikit Kakinya kayak gonggo Itu ngejar-ngejar saya Tapi perasaan saya Gak lari Jalan kaki terus man air Perasaan gak lari Tapi saya ngeliat dia Dia itu lari Ngejar Tuh Aslinya itu Macem-macem siluman Macem-macem siluman Memang itu kampung siluman Macem-macem siluman Cuman itu waktu itu kan si kakek ngomong kalau sudah waktunya pulang-pulang kamu Nah itu disitu saya melihat itu Perasaan saya kuat man air Saya gak mau lah Kalau sama dia lah kuat saya itu Udah di jalan saya sih sendiri man air Waktunya saya pulang Akhirnya saya menoleh ke depan lagi Jalan lagi Arah depan Pandangan ke depan jalan terus Iya ternyata kampung itu jauh man air Jauh Kan Begitu saya nyampe ke alam nyata lagi nih man air Saya nyampe ke alam nyata Air habis man air Mobil sudah gak ada Kata saya itu ya Dalam hati mobil udah gak ada Nah kalau disitu kan lintas selatan kan mobil besar semua man air Saya nunggu Jalur apa Mobil truk yang balik Waktu pindah dari Alam gaib itu ke alam nyata Gimana kerasanya Begini man air Jadi seolah-olah saya dibatasi gelembung man air Seolah-olah saya itu Di dalam gelembung Waktu saya Mau keluar ke alam nyata Itu Jadi Antara Raga saya man air Raga saya Apa ya berarti Badan saya sama nafas saya tuh man air Terasa terpisah tuh man air Terasa terpisah Asa berat gitu lah Asa berat Jadi asa berat memang batin saya Batinnya berat man air Nah hanya tuh Begitu Mungkin lepas dari alam itu Baru Ngerasa normal lagi man air Oh iya ini alam nyata Berarti bener saya terjebak Terjebak Bener itu jadi Si raga itu Badan saya Kayak perasaan nafas berat gitu man air Nahan lah nahan gitu tuh Kayak ada yang nahan gitu tuh Pas mau keluar itu Mau keluar itu Perbatasannya Perbatasannya Apa Alam gaib dengan alam nyatanya tuh Ini kan Saya gak disengaja ini man air Jadi istilahnya Kesasar saya Kalau orang itu sih Bilangnya kesasar man air Bukan sengaja saya Mau mencari-cari alam gaib Apa enggak Saya kalau gak disasarin sama Rasa ingin tahu saya sih Mungkin saya juga gak Gak masuk ke situ man air Karena ini memang secara Tidak sengaja kebetulan Kembali lagi Udah keluar ke Apa namanya Alam nyata man air Saya itu duduk Di pinggir jalan nunggu Itu malem man air Sekitar jam 11an Itu nunggu Saya itu nunggu Mobil lewat ada mobil lewat Saya stop Saya stop Jadi saya stop Dia berhenti Itu mobil HR Itu mobil letter HR Perusahaan-perusahaan HR Tetap Saya naik Ikutlah ikut pulang Pas nyampe daerah Perupuk Daerah Perupuk Terus saya turun Ada temen Temen saya bilang gini Kamu dicariin bos Kamu mobil lagi Cilaka Apalagi Kecelakaan Kamu malah kabur Bilangnya gitu Jadi saya diiburin kabur Sama temen-temen Gak ada tanggung jawabnya Kamu supir baru nyupir Udah gak ada tanggung jawabnya Saya kan malu Kan gitu Saya malu Dikira saya gak bertanggung jawab Dalam pekerjaan saya Kan gitu Malu saya Akhirnya saya pulang Ikut temen Yaudah saya pulang ke gerasi Temen saya Mobil yang saya ikutin Kan temen saya ceritain Kayak gitu Dia tuh sempat gak percaya Wah masanya Disitu sih Istilahnya Bukan alas roban Bukan alas purwo Istilahnya gak terlalu singit Eh kata saya Kamu jangan bilang kayak gitu Nanti kalau kamu ngerasain Kamu baru percaya Yaudah kata saya tuh Udah nanti ada Apa ke gerasi aja Nanti saya cerita lagi disana Kata saya Gerasi ya tetap bos Marah-marah Kamu gak ada tanggung jawabnya Gini 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 Eh bos saya tuh Cerita Kenyataan saya tuh Gini 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 Maksudnya saya Sampai dibawa ke alam Itu Ya tetap bos Gak percaya Terakhirnya saya bilang Akhirnya Jadi saya kerja disini Masih dipakai Enggak bu Kata saya tuh Kalau masih dipakai Saya lanjut Kalau enggak dipakai Ya enggak apa-apa Karena saya memang Bukan saya tidak Bertanggung jawab Memang saya Ketarik ke Alam kayak gitu Kamu masih percaya aja Yang namanya kayak gitu Yaudah kalau saya muslim Percaya bu Kata saya gitu Kalau ibu gak percaya Udah enggak apa-apa Jadi sekarang Saya itu Masih dipercaya Atau enggak kerja disini Yaudah Kamu Masih Saya percaya Masih ibu percaya Perusahaan masih pakai kamu Cuman kamu jangan Sekali-kali lagi kayak gitu Ya maunya sih enggak Kata saya mengai Cuman ini kan udah Jalannya kayak gitu Kamu ngengkeng aja Bilangnya gitu Yaudah terserah ibu Yaudah kamu Sekarang masih dipakai Cuman tolong jangan Sekali-kali lagi Ninggalin mobil Di tengah jalan Kamu harus bertanggung jawab Iya bu Siap Itu berapa lama Ninggalin kerjaan Nah Ya itu tadi Mak Saya disitu sehari semalam Berarti 2 malam 1 hari Mak 2 malam 1 hari Disitu 4 hari Mak Di nyatanya tuh Di sejibul Beres apa Diangkut Iya ngatur lalu lintas Sampai diangkut Sampai di daerah Sampai beres tuh Mak Itu 4 hari Kalau saya cuman 2 malam 1 hari Disitu gak liat tanggal ya Gak liat Gak liat Gak liat tanggal Jadi perasaan hanya Perasaan saya Iya saya hanya 2 malam Perasaan saya Dua malam Dua malam juga kurang Bang Aya Pertama datang kan Saya sudah malam kesitu Bang Aya Terus pagi Terus malam lagi Paginya kan saya suruh Pulang sama si kakak itu Gitu Jadi Bos taunya saya gak Beri tanggung jawab Dalam kerjaan gitu Gak ada tanggung jawabnya Kamu bilangnya gitu Tapi Alhamdulillah Bos Masih percaya Bang Aya Masih ngasih kerjaan Sama saya Gitu Si Bosnya tuh Masih ingat daerah situ? Masih Masih ingat Daerah mana tuh? Daerah Banyumas Maksudnya desanya apanya? Gak saya sebutin Bang Aya Gak Gak Lokasinya gak saya sebutin Barangkali supir-supir lain Supaya waspada gitu? Ya Kalau supir pasti tau lah Daerah Banyumas yang angker ya disitu Pasti tau ya? Pasti tau Kalau diper pasti tau Daerah ini yang angker ya disini Kan gitu Pasti kalau supir tau Setelah keluar tadi dari dunia goib Kan ngeliat ke belakang tuh Apa yang diliat? Wah Ya itu tadi Campuran makhluknya Bang Aya Bukan setelah masuk ke Ke Alam nyata Ngeliat ke belakang udah gak ada apa-apa? Udah gak ada apa-apa Apa keliatannya? Ya pohon-pohon aja Tetangkalan Pohon-pohon aja Besar-besar Rumah-rumahnya gak ada? Gak ada Bang Aya Ya itu Bang Aya tadi Dibilang hutan belantara bukan Bang Aya Dibilang toangnya agak panjang Agak besar gitu tuh Bang Aya Gitu Jadi hutan Model hutan lindung kayak gitu lah Terus Mas John kan cerita ke Jibul Iya Apa Jibul? Setelah itu kan Jibul udah pulang ke Gerasi Bang Aya Ya udah pulang ke Gerasi Waktu itu kan mobil di daerah langsung pulang ke Gerasi Bang Aya Nah saya kan Gerasi kan ikut teman Bang Aya Pulang tuh Begitu saya di Gerasi Si Jibul gak ada Bang Aya Si Jibul gak ada Udah pulang Si Jibul udah pulang adik Ini jalan satu-satunya Si Jibul percaya gak ya Kalau saya cerita Takutnya dia kecewa juga ya Takutnya dia kecewa juga Bang Aya Dia ditinggalin sih Bang Aya sama saya Empat hari Memang uang saya bekelin dia tuh Uang saya bekelin Alhamdulillah Makan-makan apa saya udah hitungkan ya Si Jibul pulang Saya kan nanya Di tukang warung Biasa kalau pul Gerasi kan depannya ada warung emang Aya Warung nasi, warung medang gitu lah Saya nanya Kata saya tuh Si Jibul kemana? Jibul terakhir naruh mobil Terus gak kesini lagi? Bilangnya gitu Suatu, marah gak ya kata saya tuh ya Akhirnya saya ke rumahnya Bang Aya Ke rumahnya si Jibul Saya cerita sama si Jibul Malah si Jibul nyalain saya Bang Aya Bol Kata saya tuh gini, 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 gini Saya sampai terjebak, tersesat Kata saya tuh Masuk ke alam Alam Goib lah Tapi tetep Bol Bos gak percaya Malah si Jibul malah Apa ya, bahasanya Mangglo tuh Bang Aya Mangglo tuh apa ya Nyalain lah, nyalain saya Sampai aneh primen ya Mobil lagi cilakan Yang belahi Jadolan-dolan baik Nggak ya gue emang Aya Bilangnya tuh sama saya Saya tuh, ya wister serabul Kalau kamu percaya Bang Aya Gak percaya gak apa-apa Saya ngalamin nanti ntar kapan-kapan Kamu juga bisa ngalamin Kalau kamu jadi supir kata saya tuh Mas John, kebetulan kita ada Mas Jibul Mas Jibul di belakang nih Oh iya Kita tanyain aja ya Ya iya udah gak apa-apa Marahnya seperti apa gitu Iya sekalian Kita pengen tahu nih Ya mumpung ini digerasi Karena ada si Jibul ada apa Mas Jibul Boleh masuk kamera Boleh masuk kamera Nah Mas Jibul Waktu kejadian di Banyumas ya Iya Banyumas ya itu Itu kan ditinggal sama Mas John Tinggal Itu kecewa ya Kecewanya Dolan-dolan baik Mana warung Malah Nggak lagi terlembok Rupanya Apa itu artinya Ya itu sih ya Kan saya udah ngomong Boleh kak cerita Cerita gue Boleh yang manjeng ini Alam kayak gue Gue udah percaya Kalau ngomongnya Gue orang-orang Aku Aku Nek Dia tuh nyalain saya terus Sampai sekarang masih kecewa ya Ya Kalau kecewa Mungkin udah gak ikut saya Ini masih ikut sama saya Jadi Mas Jibul ini marah besar ya waktu itu ya Marah Disangkanya cari apa tadi Cari terlembuk 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 Nggak suka Saya lembuk Nggak Nggak bakalan Oke Jadi Sampai hari ini Bener-bener Masih marah lah ya Masih marah Iya iya Kalau inget kadang-kadang kayak gitu Nama lu baru rusak-rusak kayak Orang tahu Melon baner Iya Jadi Apa itu katanya Jadi Kalau mobil rusak juga Saya sih suka ditinggal pergi aja Oh Ya buat apa Dia kan udah kawakan Bangai Iya 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 Udah menguasai semua lah Ngomong kasarnya Nyupir udah bisa Suruh bikin simbol Kamu nyupir sendiri Gak mau enaknya-ngenak aja Jangan bilangnya kayak gitu Gak ambil Gak ada resiko Mas Jibul itu kan Mas Johnnya masuk ke alam goib gitu Ya Sekarang percaya Ini kan nggak percaya tadinya Bangai Sekarang udah percaya Wih Burung tuh orang percaya Udah teman Rengkel Bangai Orangnya Rengkel Saya tuh Saya tuh Dulu tuh sampe Bol saya demi Allah Bol saya masuk Alam kayak gitu Kata saya tuh Ya Alam goib Tetep nggak percaya Ya nudunnya saya Disangkanya Nginep di warren ya Ya itu Mangep Ya Makanya Bol sekarang Saya lagi duduk di depan Gerasi tadi Ada tim MM Saya panggil Sekalian di Gerasi Supaya kamu nih Jadi saksi Saksi perjalanan kisah saya Nih orangnya Bangai Ya Sekarang udah percaya Waktu Percaya Udah udah percaya Atau terpaksa percaya Atau terpaksa percaya Asal kayak gue lah Percaya nggak nolah Ya Daripada dipecat ya Iya Iya Ngorangnya kemana ini Iya Karena nih supirnya Lemboknya primen Kayak bos ya 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 makasih Mas Ibul ya Jadi Syukur sekarang jadi Sudah percaya dengan kisah Mas Johnnya Iya Waktu tersesat ke dunia gaib ya Makasih Mas Ibul ya Iya Iya Untung ada Mas Ibul disini Ya iya Jadi kalo nggak ada Mas Ibul Sebagai saksi Kita juga Disangkanya Iya Cerita Mas John bohong gitu ya Disangkanya Mas John nginep di Nah Warung Remang Iya Dikira saya nginep di Apa Remang-remang Tahunya kan saya di Sangliakan Apa iya Kebiasaan supir suka nginep di warung remang Lah itu sih Pandangan negatif aja Supir boro-boro uangnya buat kayak gitu Bang Eh Kayak supir dapatnya besar aja Kalau banyak yang parkir-parkir di warung itu tuh Ya Memang kalo supir Supir sih suka mampir Setiap warung pasti mampir Ya paling ngopi Setiap tidur Mitosnya itu Mitos Tos Jangan percaya Oke Nah Baik Mas John Terima kasih ini kisah Entah yang keberapa kali Mas John berkisah di Malaman Jokam Dan untuk Sobat MM Kalau masih ingin mendengarkan kisah dari Mas John Silahkan komentar Mas John ini Sedang kita korek-korek punya kisah apa lagi Tentang pengalamannya Waktu nyupir ya Tentang mistis-mistis Pasti masih banyak Masih banyak Mas John Masih banyak Banyak pengalaman saya Pesugian banyak ya Pesugian masih belum habis Masih banyak Luar biasa Ini bisa dibukukan nih Mas John Ya Baik Demikian kisah hari ini dari Mas John Sampai jumpa di video Mas John yang lainnya Iya Dan untuk Sobat Malam Mencekam Tetap standby di Malam Mencekam Akhirnya Mang Eid dan tim undur diri dari garasi truknya Mas John Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh